Intro Hotelism pasti tau kan sama tempat yang satu ini? G-Expo Kemayoran adalah salah satu tempat pameran terbesar di Asia guys. Acara yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya itu yaitu Pekan Raya Jakarta. Acara ini juga menjadi acara andalan dari kota Jakarta. Nah, kalau Hotelism lagi main-main ke Pekan Raya Jakarta, tapi bingung nginepnya di mana? Nah, tenang, tim Hotelisius bakal ngasih tau kamu info hotel unik dan yang pastinya feels like home. Intro Kali ini kita bakal datengin yang namanya. Hotel Swiss Bell Inn Kemayoran Jakarta. Hotel bintang 4 ini didesain dengan gaya minimalis modern dengan sentuhan artistik. Kelihatan banget mulai dari lobby, resto, sampai detail kamarnya. Intro Hotel Swiss Bell Inn Kemayoran, hotel yang berbasis internasional yang terletak di kompleks Spring Hill adalah yang kita mengusung value dan comfort berarti kita akan menginjung value daripada customer kita tanpa mengesampingkan comfort atau penyamanan tamu. Kita akan mengakomodasi seluruh bisnis baik manager level, middle sampai ke upper management. Begitu juga dengan event-event seperti wedding, meeting, acara-acara ulang tahun, maupun acara lain yang bisa mengakomodasi untuk kegiatan conference-nya di sini juga. Yang paling penting lagi, hotel Swiss Bell Inn punya fasilitas shuttle ke G-Expo Kemayoran sama ke Bandara Soekarno-Hatta. Dengan letaknya yang strategis, hotel ini merupakan pilihan tepat buat kamu para pelaku bisnis ataupun wisatawan yang datang ke Jakarta. Intro Kami di sini ada tujuh tipe kamar. Mulai dari Deluxe Room, lalu ada Spirit Deluxe, ada Grand Deluxe, lalu ada Premier Deluxe. Kita ada Business Suite, Executive Suite, sampai dengan Presidential Suite. Untuk harga yang pasti, kita sangat kompetitif dengan area hotel-hotel yang ada di conference Kemayoran ini. Di samping keramah-tamaan dari staff saya, fasilitas pendukung kami di sini ada Barilu, yaitu Bar, Restoran, dan Lounge. Itu adalah kombinasi dari restoran, bar, dan lounge. Kita menyediakan beberapa jenis menu, baik dari Indonesia maupun dari Western. Kita juga memiliki kolam renang, ada di area belakang dari hotel kita, berukuran sekitar 60 meter persegi dengan kalaman 1,25. Kita juga ada spa, lalu ada fitness center di lantai 1, itu berlokasi persis bersamaan dengan lokasi meeting room kita. Jadi, di mana ada pada saat rehab meeting, fasilitas spa bisa menjadi pendukung dari pada peserta conference untuk melakukan reaktifasi di sana. Untuk meeting room kita punya lima, mulai dari Virgo 1, 2, dan 3 yang bisa dikombinasikan menjadi Grand Ball Room. Kita ada Libra Room, dan ada dua Gemini, Gemini 1 dan 2 yang juga bisa dikombinasikan menjadi satu ruang Gemini. Kita punya minuman dalam lokal Indonesia, nasi goreng barelo namanya. Lalu untuk lain-lainnya kita punya ayam goreng kalasan, lalu bebek sambal hijau. Untuk dessertnya kita punya cheesecake. Kita juga punya green barelo, itu healthy drink. Semua kombinasi dari beberapa sayuran dan buah-buahan. Green barelo itu ingredients-nya adalah sawi, pineapple, dengan orange juice. Dikombinasi menjadi satu minuman yang kita sebut healthy drink. Dengan semua fasilitas yang lengkap, Hotel Swiss Berlin totalitas banget buat manjain tamunya. Yuk Hotelism, coba kita intip tipe kamar yang ada di Hotel Swiss Berlin Kemayoran. Selamat menikmati. Seperti yang dibilang sama general manajernya tadi, di hotel ini ada 5 tipe kamar guys, mulai dari eksekutif room. Business room Grand deluxe room Deluxe premier Dan yang terakhir ada superior room. Fasilitas yang ada di tiap kamar gak benda jauh, cuma bentuk dan ukuran luas kamar aja. Tapi yang jelas, Hotelism mau nginep di tipe kamar apa, tetep nyaman kok. Jadi, Hotelism mau nginep di tipe apa nih? Hih, jadi bingung kan? Jangan bingung-bingung dong. Kalau gitu saatnya icip-ici pakanan yang enak dari Hotel Swiss Berlin Kemayoran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.